Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus Kali ini gue akan mencoba menjelaskan apa itu Ultrabook Mungkin kalian sering denger tuh istilah-istilah Ultrabook itu apa sih? Bukannya cuma MacBook aja ya atau laptop Nah ini ada yang namanya Ultrabook Jadi di video kali ini akan gue coba jelasin Ultrabook itu sebenarnya apa dengan menggunakan Satu buah Ultrabook yang paling laris dijual di tahun 2020 Yaitu Lenovo Slim 7i Langsung aja, disini Setera Gadget Review Jadi istilah Ultrabook ini pertama-tama diperkenalkan oleh Intel itu di tahun sekitar 2011 gitu ya Jadi dia pertama kali menciptakan sebuah laptop yang ketebalannya di bawah 1,5 cm Dan itu disebut sebagai Ultrabook Dan juga harus mempunyai spesifikasi yang tinggi dan ngebut lah tentunya Nah ini si Lenovo Slim 7i ini udah masuk kategori itu Karena beratnya cuma 1,43 kg dan juga tipisnya itu cuma 1,49 cm Jadi udah berasa banget ringan, tipis dan juga harusnya sih Kalau kalian pegang itu ngerasain deh betapa tipis dan ringannya si laptop dengan ukuran seperti ini Karena bodinya juga udah full aluminium itu memberi kesan mewah Dan juga buildnya terasa banget ultra sleek Kayak ujung-ujungnya tuh nggak ada tajam-tajamnya deh Terus yang paling pentingnya lagi kalian bisa buka layarnya dengan satu tangan Karena di bagian atas di deket webcamnya itu ada sedikit menonjol keluar Buat memudahkan kita buka si lidnya gitu Jadi kalau badannya udah tipis udah pasti layarnya juga harus Sudah nggak ada bezel dong Jadi disini juga si Lenovo Slim 7i ini layarnya berukuran 14 in Sudah full IPS juga dia 1080p full HD Terus juga udah 100% sRGB Dan juga desainnya ini udah edge-to-edge display Dimana screen to body ratio-nya itu sampai 90% Jadi bener-bener udah tipis banget bezelnya kiri kanan atas bawah udah hampir nggak ada Ini kalau dibilang footprintnya itu kayak footprint laptop 13 inch Jadi ukurannya tapi karena layarnya yang saking tipisnya ini sebenernya kalau kalian ukurin ini 14 inch Terus juga si layarnya ini udah ngedukung yang namanya direct bone glass Dimana kalian kalau misalnya suka nonton itu ada pantulan-pantulan disini udah dikurangin sangat-sangat signifikan sih Jadinya mengurangi efek pantulan cahaya gitu Terus juga udah ngedukung yang namanya Dolby Vision buat ngangkat konten-konten yang tadinya nggak full HD Jadi full HD Jadi warnanya terasa banget deh Rich banget Terus juga pengalaman multimedia-nya itu pasti lebih mengukau deh Jadi sesuai dengan namanya Ultrabook Maka haruslah performancenya juga ultra disini Jadi syarat salah satu Ultrabook itu adalah bootable-nya dari mati sampai ke dalam Windows itu harus di bawah 30 detik Dan si Lenovo Yoga Steam 7i ini performancenya bootable-nya itu cuma 15 detik aja Dari mati sampai ke dalam Windows Jadi untuk mencapai performancenya segipun ngebutnya Si Intel menggunakan chipsetnya yang Core i7 yang iSlack ya generasi ke-10 Itu digabung dengan SSD 1TB dan juga memori 16GB buat RAM-nya Jadi perpaduan itu semua bikin kalian mau kerjain tugas atau mau buka program apa seberat apapun Itu semua dilibas dengan empeng lah itu gampang banget Juga kalau kalian yang suka nonton 4K atau rendering video itu kebantu banget disini Karena udah ada VGA integrated-nya namanya si Project Iris Plus Yang ini spesial di Intel generasi ke-10 aja yang chipset yang core-nya si iSlack ini Ini berikut performance-nya yang gue cobain benchmark menggunakan Cinebench R15 dan R20 Itu kalian bisa lihat di layar hasilnya tuh dapet angka segini Terus juga kalau misalnya kalian yang mau pake ini buat main game Tentu kan kita punya laptop pasti kadang-kadang buat main game lah Buat main game AAA sekalipun alias game-game berat yang bener-bener buka minigame ya Itu si grafik card terpisahnya disini menggunakan GPU-nya itu Nvidia-nya yang MX350 Jadi disini dengan adanya bantuan grafik card kayak gini Memudahkan si laptop ini gak kerja sendirian lah buat ngeluarin gambar yang cukup dah siap Jadi disini gue cobain main game yang tentu aja menurut gue game paling bagus gambarnya Yaitu Horizon Zero Dawn Ini kalian bisa mainin dengan 720p Ini dapet lah 25-30 fps Terus juga ada kalau Doom kalian bisa itu dengan gampang lah Dengan memain 1080p pun itu tembus 30 fps gak ada masalah Terus juga kalau main game Shadow of Tomb Raider 720p dapet juga 30 fps Terus juga Counter Strike itu udah lebih gampang lagi lah Itu 70 fps-80 fps libas dengan gampang Apalagi Dota 2 juga itu kan gak termasuk game-game yang kategori berat Jadi buat performance main game-nya udah cukup lumayan juga Terus kalau kalian yang suka buat main apa buat ngedit-ngedit video Pakai Adobe Lightroom atau si Adobe Premiere Pro disini Gue coba ngerender video yang kurang lebih 15 menit 1080p itu makan waktu cuma dalam 7 menit aja udah selesai Jadi emang performance sebenarnya terbukti ngebut banget disini Tentu aja pengalaman main game kalian atau nonton multimedia itu Juga harus dilengkapi dengan konektivitasnya kenceng ya Jadi disini udah ngedukung WiFi 6 Dimana udah bisa sampe AX ya buat wirelessnya Terus juga udah ada Dolby Atmos buat suara speakernya Yang terletak di kiri kanan keyboard gitu Ini kenceng banget juga sih suaranya Dasyat sih Terus juga keyboardnya disini udah tactile ya Emang udah tipikal Lenovo Yoga Keyboardnya enak dipencetnya tactile gitu Terus juga udah ada backlightnya juga Jadi gak masalah mau dimain tempat gelap Dan juga buat trackpadnya sendiri Udah mendukung Windows Precision Driver Jadi udah tepat banget Dan juga color akurasinya 45% RGB Jadi udah asik banget kalo buat main game dengan layar segede ini kan Fitur wajib berikutnya yang harus ada di sebuah laptop game Untuk port-portnya disini juga udah komplit banget ya Ini terlapaknya di kiri dan kanannya dari si Ultrabook ini Jadi udah ada USB Type-C buat nge-charge-nya sendiri Terus juga dia masih ada HDMI-nya 2.0 Dan juga ada USB-C lagi buat power delivery Itu bisa sambil nge-charge juga handphone kalian Terus juga sebelah kanannya masih ada microSD Terus ada juga USB-A yang masih Apa yang kecepatan apa generasi 3.2 ya Terus juga masih ada headphone jack semua Jadi komplit lah buat segala port ini Gak ada masalah menunjang kebutuhan kerja kalian Yang disini gue mau ngomongin itu adalah buat fitur security-nya Disini dia keren banget Udah menggunakan Smart AI R ya buat kameranya Jadi kameranya ini bukan cuma webcam biasa Ada Smart AI-nya itu dimana kalian bisa login-nya itu dengan Tanpa menyentuh apapun Itu jadi udah ngedeteksi muka kalian itu Buat login-nya alias Windows Hello gitu Terus juga support yang namanya Alexa Terus juga disini si Smart AI-nya itu bisa berfungsi Bantu privacy kalian Misalnya kalian lagi di depan laptop Kalian minggir apa lihat kemana Itu ntar videonya otomatis akan stop Terus ada orang lewat ngeliat Coba ngeliat kalian punya Alian itu ntar akan dia blur otomatis Jadi membantu banget privacy Dan juga ada upscaling buat video-video yang Misalnya kualitas yang terlalu bagus Ini si AI-nya juga akan membantu Ngangkat kualitas video tersebut Jadi fitur-fitur kayak gini yang orang bilang Ya fitur AI kali ya Mungkin kalian nggak akan ngerasain gitu Kalau kalian belum pake Tapi begitu kalian ntar turun ke laptop Yang nggak ada Smart AI ini Kok kayaknya kangen deh Kayak gitu Kayak login kita nggak usah isi password lagi Atau nggak usah sentuh fingerprint itu Asik banget sih Selanjutnya syarat terakhir dari Ultrabook itu Adalah haruslah low consumption ya powernya Jadi harus irit gitu buat pake baterainya Jadi baterainya harus tahan lama Awet disini Lenovo Steam 7i yang gue pake ini Menggunakan 60Wh Tapi baterainya itu udah siap Kalau si Lenovo-nya sendiri Mengklaim bisa sampe 14 jam Tapi gue pake pemakaian normal itu Dapet sekitar 9 jam itu dipake Buat campur-campur lah Nonton, main game Dan buat bekerjaan sehari-hari Itu bisa sampe 9 jam Jadi udah enak banget Kalian keluar-keluar itu Nggak usah bawa charger-chargeran Dan juga kalau misalnya Kalian udah sampe low bed Udah ada rapid charge disini Bisa ngisi 50% dalam setengah jam aja Dan kalau kalian suka nyolokin terus Baterainya itu Udah ada battery conservation mode Jadinya Nggak ngerusak baterai Walaupun dicolok terus Si laptopnya Eh sorry Ultrabooknya Gitu Jadi itu dia tadi Sekiranya tentang Ultrabook ya Dimana Menurut gue Ultrabook ini Bener-bener ditujukan Sebagai alternatif Orang yang suka mau pake Macbook Berasa keren pake Macbook Tapi maunya Windows gitu Jadi karena emang Pertama kali gue bawa si Ultrabook ini Gue bawa ke teman-teman Ke saudara Itu mereka langsung tanya Itu Mac ya Itu Mac ya Mereka selalu bilang Ini pengalamannya itu Bener-bener kayak Mac tipisnya Desainnya Dan Ya sleeknya Build quality-nya itu Emang ketara banget kayak Mac Cuma cocok buat kalian Yang gak suka OS Macbook ya Kalau gue pribadi pun Masih lebih pake Windows Karena lebih banyak game Atau software-software Yang gue pake itu Masih di Windows aja Jadi ini sebagai alternatif Buat kalian yang selama ini Iri lah ngeliat orang pake Macbook Kok keren banget sih tipis gitu Dan sekaligus juga Ini harganya kan juga Lebih murah Lebih terjangkau Dibandingin Mac ya Jadi Lenovo Yang Slim 7i ini Ada dua macem Yang gue pake ini Karena yang i7 Itu harganya Sekiranya 18 jutaan Ada juga yang masih i5 Itu 15 jutaan gitu Karena bisa cek link Pembeliannya Tapi saat videonya dibikin Mungkin kalian udah Ngeliat yang namanya Lenovo Slim 7i Carbon Atau yang udah pake Generasi ke-11 Itu karena Saat gue rekam ini Emang udah di launching Tapi gue mau bikin video ini Cuma kasih tau kalian aja Bahwa Ultrabook itu apa sih Emang laptop Si Slim 7i ini Gak heran lah Sebagai yang paling laris Dan udah keluar Generasi berikutnya Jadi kalau kalian yang mau beli Si Lenovo Slim 7i Kalian boleh cek Yang generasi lebih barunya lagi Karena harganya Harusnya sih gak beda jauh Dan itu tentu aja Performsnya lebih gebut lagi Nanti akan gue coba bahas juga Kalau mudah-mudahan Ada yang ngasih gue Kesempatan minjem lagi Jadi kalian bisa link Pembeliannya kan gue taruh di bawah Yang generasi ke-10 Dan juga ke-11 Kalian cek aja di link pembelian Di description bawah video Gitu ya Dan juga Jangan lupa Selalu Lenovo itu memberikan Ada namanya Garansinya Premium Care 24 jam Terus juga kalian bisa Ada yang namanya ADP Gak usah takut ketumpahan kopi Kacanya pecah Atau apa tuh Garansi 2 tahun ditanggung Gratis Dan juga Udah ada Selain Windows asli Tentunya ada Microsoft Office Home and Student Edition 2019 Yang udah lifetime juga Gitu Jadi tunggu apa lagi Kalian bisa Segera ngecek-ngecek Kalau lagi butuh laptop Yang emang Gak perlu terlalu banyak Fitur touchscreennya Yang penting Gue mau laptop normal Ngebut Kencang Tipis Baterai awet Ya ini Gak perlu touchscreen Raptop konvensional Bener-bener Nyaman banget dipake sih Gue recommended banget Gitu aja dulu Jangan lupa Klik like Comment and subscribe ya Gue Agustis Tari Gadget Review See you next time PEMB-Ripo 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 Terima kasih sudah menonton!